orderan kesekian kalinya ini udah jam 10 lewat 17 siang dapet berkat kita ngirim ke kuningan berapa menit? 38 menit argonya 40 ribu wah keren kita ngambilnya dari daerah Cilandak TBS Sima Tupang nah ini di Jalan Intan oke teman-teman kita harus peterbalik nanti lewat Citos ya memang jalur ke kuningan memang sangat macet mau jam berapa pun macet kecuali tengah malam jam 10 ke atas udah malam wih mudah-mudahan gak terlalu macet banget disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu lagi dengan Fauzi Tepo udah gak makin canggih sekarang lah nah ini teman-teman jadi pagi hari ini saya narik ceritanya udah lumayan ya dari pagi keluar jam 6 pagi saya coba main poin dan berhasil dengan waktu yang sangat nepet di jam 9 baru berhasil teman-teman ah karena ketemu argo panjangnya dua kali dan sampai saat ini saya jadi udah istirahat tadi sekarang udah jam setengah 10 udah lumayan ya dapetnya udah mencapai 200 lebih ya tinggal nyari sore atau kalau siang ini saya gak pulang ya lanjutin siang tapi enaknya sore sampai malam ya perjalanan di jalan raya ragunan ini ini sudah terpantau agak sedikit sepi gak seperti tadi pagi ngacet kalau kita dari lihat di map itu udah biru semua itu menandakan kebahagiaan untuk para driver oke kita sambil ngoce-ngoce bayi ini di jalan sambil menikmati perjalanan jadi saya mau cerita sedikit kenapa tadi saya bermiat untuk main poin karena keluarnya pasti sangat pagi gitu teman-teman jam 6 udah jalan udah start begitu harapannya tuh yang pertama dapetnya argo-argo receh duluan ya kan udahlah lanjut tapi kalau pertamanya udah mulai kakap ya susah ini argonya 42 ribu kalau dihitung secara jarak masih masuk masih masuk masih lumayan kalau secara kesehatan lalu lintas pagi hari ini juga masih tergolong cukup lagi dan ya intinya gak terlalu mati ya teman-teman pada intinya nih jadi kalau misalnya kita keluar lebih pagi di tanggal-tanggal tua atau tanggal-tanggal sebit ini masih punya banyak harapan kemarin itu saya sempat dapet berapa 500 ribu lebih tapi saya gak nge-vlog ya karena emang hari itu teramat sibuk jadi saya gitu nah itu saya dari pagi keluar sampai jam 5 sore itu dapet 500 ribu nah sekarang saya keluar lagi pagi jam 6 tapi gak tau hari ini dapetnya berapa karena juga saya akan jendai istirahat dulu pulang kalau kemarin itu yang waktu dapet 500 ribu lebih itu saya jadi gak pulang lanjut dari pagi sampai sore nah kalau hari ini saya mau pulang dulu nah ini teman-teman pengamen matching nih saya suka banget nih sama ibu ini kalau ngamen suaranya enak main gitarnya juga enak tampilannya juga menarik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Weird 29 sampai salam waduh masuk terus nih udah dapet berapa ya malah bunyi lagi kok hemat nyala ya jam 11 belum saya matiin hemat seperti biasa teman-teman kalau udah jam 11 biasanya saya dapet-dapet udah ke arah-arah pancoran jadi kalau pagi itu kalau misalnya dapet kayak kemarin ke BST terus ke dari BST ke Tanjung jadi kita isi bensin dulu kalau udah penuh kan mendingan nah minimal punya bensin setengah lah biar seru yah ini taksi mau kemana sih mau ngisi bensin mau mau parkir nggak jelas banget gua jika begitu negong dimana aja bisa parkir dimana aja bebas cuma itu beberapa sih begitu yang lain sih bener sih pada normal kadang-kadang setelah isi bensin lumayan kita lanjut lagi ini masih di kisaran tebet teman-teman kita mau ke arah menteng dulu ceritanya mau ke menteng ini ntar dari menteng kita nyari lagi pinggiran lagi kesini ketepet lagi jayalah bulat balik aja jangan jauh-jauh yang penting duitnya banyak gitu wih pertama kali nih dapet orderan di sini di kos-kosan kayaknya kos-kosan sih di luar mana ya orangnya ngasih titiknya sih di sini tadi sekarang udah jam 2 kurang jam 3.42 posisi saya udah sampai di pasar minggu pokoknya kita masih main antar kecamatan aja udah dapet berapa sih nih wow 370 jam 2 ya semoga sampai sore sampai malam ya mudah-mudahan tembus ya gope ya di atas gope sih boleh-boleh nggak dilarang itu dapet orderan apalagi nih makanan lagi makanan lagi paket terus oke posisi di pasar minggu teman-teman jadi saya mau ambil tingkap makanan ngirimnya ke Cipinang Cimpedak saya pikir gini tadi ke Cimpedak Jagakarsa kok hargonya murah gitu kan Rp50.000 ternyata Cipinang Cimpedak Cimpedak kata dia sih emang banyak yang cancel ya mungkin ya yang cancel itu kebanyakan gini kali ya nyari arahnya arah Depok nggak tahu ya dapetin ke Jakarta Timur Cipinang Cipendak ya gitu teman-teman kadang-kadang kayak Cipinang Cimpedak terus Cipayung Cipayung itu kan banyak ya kan ada yang Cipayung Depok Cipayung Jakarta Timur Cipayung Pondok Cabe itu banyak banget makanya suka agak keder-keder juga gitu teman-teman jadi emang harus diperhatiin tadi saya juga pikir ini Cimpedak gitu kan eh pas saya baca Cipinang Cimpedak Jakarta Timur nggak apa-apa lah ke arah sana mah aman kalau ke arah Depok malah agak sepi nantinya kalau ke sana masih rame nggak tahu juga padahal sepi juga di sana biar ketemu jadi 400.000 nih sore hari ini ini emang yang jadi permasalahan juga kebanyakan driver takut nyambilnya karena di markas bin sebenarnya gini kalau di bin atau bakinya kita ngambil tuh emang nggak bisa kita masuk ke dalam jadi kita ngambil di langsung belok ke kanan di markas damkar nah disitu kan ada pemadam tuh kita langsung belok ke kanan kita parkir di situ nggak apa-apa tapi kalau kita ke dalam itu nggak bisa pikap maupun orang siapapun itu nggak bisa tetap di luar itu kan markas yang rahasia ini kita ada pikap teman-teman ternyata kita bawa panci kosong kirain ada makanan kita ke Cipinang Cimpedak 22 menit ini termasuk lama ya kalau 22 menit biasanya cuma 10 menit Aduh dapetnya barang lagi barang lagi saya main cocok aja lagi mentang-mentang yang gede hahaha ntar 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 ninggir tuh wah dapet kecideng lagi 51.000 ini apa katanya nih nanti parkir di halaman kelurahan dulu ya makanan lagi makanan lagi makanan lagi oke lah comot aja semakin sore masuk sampai ke pulau gadung ini dapat lagi ke arah gambir nih temen-temen hahaha aduh udah jam hampir jam 6 sore nih jadi nggak berasa saya narik tuh Alhamdulillah baru dapet 530.000 kita kejar sampai jam berapa nih ya abis ini istirahat maghriban dulu temen-temen karena udah mepet banget ini waktunya mungkin sampai gambir nanti saya langsung maghriban dulu di stasiun abis ini abis ini abis ini kan abis ini oke dan clocknya loncat ya teman-teman jadi tadi saya dapet yang ke pamulang 140 saya gak ambil karena waktunya 1 jam setengah tapi ke Bekasi Timur itu dapet argo lonjakan 130 ribu alhamdulillahnya tadi dapet uang tip dari dia, pokoknya saya dikasih duit 150 ribu nah ini setengah sembilan jadi saya dari Bekasi langsung atas karena saya pilih Bekasi itu supaya tolnya lebih murah, atasnya pulangnya lebih deket juga eh dia bunyi lagi dari mana sih ini ambil dulu ya ini saya ambil juga orang deket banget ya ke reverse set paling cuma berapa, 600 meter 14 ribu, gak maaf hitung-hitung nambahin kan lumayan itu 14 ribu juga ya kita mau dengan bunah-munah bunah-munah bahasanya kacauan jadi lumayan ya dapet 700 ribu ya sama uang tip sih ini tadi 20-25 ribu uang tip 30 ribu 30 ribu oke jadi nambah lagi nih temen-temen jadi 688 ribu 800 ribu yaudah anggap aja lepas 700 ribu sama uang tipnya nah ini udah nyampe di depannya di depan udah rel temen-temen udah kalibata si tiga kiri ini pengadegan yang pengadegan jadi memang sebenarnya onbeat tadi di Bekasi saya kelar jam 8 kurang pengen nambah lagi yang gak bunyi disana akhirnya saya matas sekian dulu onbeatnya temen-temen hari ini saya di perjalanan itu 244 km 244 ya biasalah 250 ya pendapatannya 700 ribu ya temen-temen jadi 1 juta kurang 300 ribu alhamdulillah hari ini oleh karena itu temen-temen makanya kalau dibilang lagi sepi kadang-kadang ya rejeki-rejeki yang juga sih ini lagi bagus sepi saya dapat sampai 700 ya udah gitu aja temen-temen saya habis bensin tadi ngisi 100 ribu pertama pagi kan sisa bensin 3 saya narik 4 terusnya saya ngisi bensin habis 100 ribu terus tadi di Bekasi saya ngisi lagi temen-temen 100 masih sisa 4 balak kayak tadi awal lagi pas onbeat startnya di 4 balak oke terima kasih yang udah nonton video saya jangan lupa like dan subscribe wassalam sub indo by broth3rmax